Intro Aktifitas saya merawat masjid Kadang-kadang dalam merawat masjid itu banyak keadaan-keadaan yang membuat kita menuntut untuk bersabar Bagaimana cara sabar itu supaya bisa menjalankan tugas dengan baik Demikian inti pertanyaannya Quran Surah ke-2 Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 Paling kini sebelah atas posisinya Perhatikan sini Dan setiap kalian yang hidup Kami akan uji dengan berbagai persoalan Untuk meningkatkan kualitas kehidupan anda Demikian cara menarik makannya Lihat sini ya Bahasa Qurannya Dan setiap kalian yang hidup Setiap yang hidup itu akan diuji dengan berbagai persoalan kehidupan Ujian ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup Bukan ingin menjadikan hidup anda bermasalah Ingat itu Hukum ujian akan selalu meningkatkan kualitas kehidupan Contoh paling gampang begini Bapak ibu anaknya sekolah SD Apakah mungkin langsung ke SMP kalau tidak melewati ujian Diuji dulu kan SMP Naik ke SMA Ujian dulu Demikian seterusnya Kita juga begitu Kalau anda ingin meningkat kualitas kehidupan Maka Allah akan titipkan ujian-ujian Yang dengan ujian itu anda akan belajar dari situ Begini cara mengatasinya Begini cara mengatasinya Bahkan Masya Allah Saya mau tanya Maaf ya Bapak ibu ingin pahala? Saya ulang Ingin pahala? Pahala itu letaknya pada ujian Pada masalah Kalau tidak ada masalah Nggak mungkin ada pahala di situ Misal Kapan anda mendapatkan pahala sabar? Ketika anda mendapatkan marah Kalau tidak ada marah Nggak mungkin ada sabar Oh he boy Sabar ya Sabar Yang marah nggak ada Ujian nggak ada Ini kan aneh Sabar ya Sabar Nggak ada apa-apa Mustahil Mustahil Ada yang marah Baru kita bilang Sabar ya mas ya Sabar Itu baru nyambung Ini nggak ada apa-apa Sabar ya Sabar Anda sehat Sabar nih Ini Jadi Pahala sabar itu muncul Ketika ada ujian Dari marah Jujur itu muncul Pahala jujur itu muncul Ketika diuji dengan dusta Ada orang ngajak berdusta Anda diuji supaya jujur anda muncul Tawadu itu muncul ketika diuji dengan sombong Jadi begitu ada ujian Itu tandanya Allah ingin kirimkan pahala untuk anda Hei teman yang bertanya tadi Bagaimana caranya ustaz saya bersabar dari ujian Pertama Lihat poinnya Cara bersabar pertama kali Pahamilah Ketika Allah menurunkan ujian bagi anda Itu tandanya Allah sedang mencintai anda Ingin memberikan pahala Luar biasanya Yang diuji cuma anda Bukan yang lain Itu tandanya Allah ingin mengirimkan pahala pada anda Jadi ketika anda diberikan masalah 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 Yang luar biasanya adalah Pertama Ingat betul ini ya Rumus pertama Kalau anda ingin mendapatkan kesabaran Nanti di ujung ayat ini tentang sabar Rumus pertamanya Ketika anda sedang mengalami masalah Cara bacanya Jangan lihat masalahnya Cara bacanya Allah ingin meningkatkan kualitas hidup anda Dengan memberikan pahala pada anda Ini lebih menenangkan hati kita Jadi begitu ada masalah Alhamdulillah Allah memberikan hidup saya meningkat Ada pahala insyaAllah Ada pahala Itu lebih menenangkan hati kita Dibandingkan kita mengeluh Demi Allah saya katakan ya Demi Allah saya katakan Tidak ada satu ayat pun di Quran Tentang keluhan Kalau ada ayat tentang keluhan Saya orang pertama kali akan mengeluh Lihat sini Ketika Allah titipkan ujian Allah tidak hanya titipkan Bagi perawat masjid Semua orang punya ujian Imam masjid ada ujian Makmum ada ujian Perawat masjid ada ujian Perawat rumah sakit ada ujian Perawat rumah tangga ada ujian Semua karena bahasa Qurannya Setiap orang hidup itu memiliki ujian Paham? Ingat ya Setiap anda masih hidup Pasti punya ujian Pasti punya masalah Masalah dikirimkan supaya memberikan pahala bagi anda Meningkatkan kualitas hidup anda Kalau persamaannya dibalik Artinya Orang yang tidak ingin punya masalah Tidak ingin hidup Lihat persamaan terbaliknya Setiap orang hidup Pasti punya masalah Yang tidak punya masalah Adalah orang yang tidak hidup Jadi kalau orang tidak ingin punya masalah Artinya dia tidak ingin Pertanyaan saya Bapak ibu ingin punya masalah Atau tidak ingin punya masalah Halo? Ingin punya masalah takut gak selusi Dia bilang gak punya masalah takut gak hidup Baik Tapi poinnya adalah kita tidak bisa memilih Jadi satu ini Bagaimana cara menghadirkan keyakinan Bahwa saat ujian itu datang Kita bisa tenang Satu ini Yang kedua Lihat sini Yang kedua Yakinkan pada diri kita Quran surah kedua Ayat 286 La yukallifullahu nafsan illa Allah tidak akan menitipkan ujian Kecuali saat anda sanggup Untuk bisa menanggung Allah tidak akan menitipkan beban ujian Pada orang yang tidak sanggup Jadi kalau anda sedang diuji Dengan satu ujian Itu tandanya cuma anda yang mampu Yang lain tidak Makanya ujian itu dititipkan pada anda Bukan pada orang lain Anda sana sedang punya masalah Masalahnya berat Luar biasa Anda gak usah mengeluh Ada ayat yang indah dalam Quran Kata Allah lihat Hei saya titipkan ujian ini pada kamu Walaupun berat Memang cuma kamu yang mampu Yang lain tidak Makanya saya titipkan pada kamu Bukan pada yang lain Karena yang lain itu belum bisa menanggung Cuma kamu yang bisa Dia gak usah mengeluh Ya Allah Why me Ya Allah Kata Allah why not Kenapa tidak Kamu yang bisa Paham ya Di ketika ada situasi yang berat pun menimpa anda Misalnya Anda tenangkan hati anda Oh Allah percaya pada saya Kalau Allah percaya Kenapa anda tidak percaya Ingat itu Cuma anda yang mampu Yang lain tidak Tapi tidak harus berlebihan Sampai anda bikin status Memang cuma saya yang mampu Yang lain tidak Balik ke sini Paham Baik Yang ketiga Lihat sini Setiap kesulitan Seberat apapun Tidak pernah ada ujian yang Allah titipkan Kecuali akan bersanding dengan solusi yang paling mudah Inna ma'al asri Setiap ada kesulitan terberat Akan selalu ada solusinya Jadi kalau anda sedang punya masalah Hadirkan begini Ada masalah datang misalnya berat Alhamdulillah Insya Allah ada kebaikan Pahala Insya Allah saya mampu Insya Allah selesai Diambil teori ini oleh orang Jepang Ditiri oleh orang Korea Ketika mereka punya persoalan yang ingin diselesaikan Diucapan di lisannya Kamu bisa Kamu bisa Kamu bisa Kamu bisa Teorinya kita yang punya Di ketika anda sedang punya persoalan Katakan pada diri anda Insya Allah ada solusinya Insya Allah selesai Insya Allah ada pahalanya Insya Allah ada kebaikannya Begitu anda keluarkan kalimat-kalimat tadi Maka itu akan memberikan ketenangan pada jiwa kita Itu yang kemudian disebutkan oleh Quran Lihat Minal khauf Ada yang ujiannya kekhawatiran Wal ju' mulai lapar Maaf Wanaksiminal amwal Harta mulai berkurang Wal anfus Ada yang sakit sampai meninggal dunia Maaf Wattamarat Kerja kerasnya diambil oleh orang lain Disitu diartikan buah-buahan Itu bahasa kiasan ya Majas dalam bahasa balagah Jadi bukan Terjemahkan ini bukan buah-buahan Kalau ujian buah-buahan Terjemahannya itu tidak adil Hanya tukang buah yang punya ujian Yang lain tidak Buah-buahan itu bahasa kiasan Gini itu bahasa tingkat tinggi dalam Al-Quran Kalau Anda nanam sesuatu Benih Biji pohon Ditanam Dirawat Sampai tumbuh Yang dipetik kapanya? Ada orang nanam benih Modal Ngimpan Ikut tender Ikut macam-macam Tiba-tiba setelah berhasil Diserobot orang lain Itu maksudnya Ada yang demikian Kemarin ada kasus Waktu saya ada di Pekanbaru Di Masjid Agung Ustaz Saya sudah Berusaha Ustaz ikhtiar Untuk melamar Seorang akhwat Baik Masya Allah Sudah saya persiapkan Dan akhwatnya Sudah siap untuk menerima Tapi ketika saya akan Lamar Tiba-tiba sudah Keduluan di lamar orang lain Masya Allah Dan akhwatnya menerima Katanya ya Itu tertulis demikian Maka bagaimana Ustaz Saya menyikapinya Baik Itu tidak mudah Sudah berusaha Ikhtiar Sinyalnya sudah kuat Tiba-tiba ketika akan masuk Keduluan oleh orang lain Baik Nah itu Ada ujian juga Saya katakan Quran Surah 24 Ayat 26 Sebelumnya Yang baik ketemu Yang baik lagi Yang kurang baik ketemu Yang kurang baik lagi Kamu menginginkan sesuatu Allah menginginkan Yang lebih baik buat engkau Karena di tulisan terakhirnya Saya ingin kembali Menghafal Quran Ustaz Sudah sekian juz Saya hafalkan Saya ingin sempurnakan Sampai 30 juz Maka saya sampaikan Berita baiknya Barangkali Yang Allah sedang siapkan Untuk Anda adalah Jodoh yang bisa Menguatkan hafalan Anda Dan menjaga Quran Anda Sampai dengan kembali Kepada Allah Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda